Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber sahabat Nanti Galong sahabat Alagalani sahabat Bukit Cinda yang mudah-mudahan saya dan sahabat Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia saya berbahagia dari tadi saya nunggu ini seorang di rumah praktisi The Magic The Magic Home aduh sana mana they do wow banyak sekali korban-korban penggandaan uang banyak sekali termasuk banyak orang yang ketipu di Facebook Facebook mesos-mesos yang mengatas nama transfer aduh jangan saya di mesos itu gak pernah saya ada penggandaan-penggandaan jangan saya sudah beberapa kali saya selalu ngomong sampai pegel enggak ada apalagi ini ah saya nampingin korban lagi anak maning berungut hurap jadi apa madun ini terkenal terkenal tapi gak ada orang yang berani bisa menyentuh dia makanya saya kesini saya diajak sama salah satu korban intinya mau klarifikasi mau ngambil duit mungkin ibu ini sudah sadar mungkin sadar mungkin sadar bahwa saya uang itu tidak ada Allahumma salli wa sallim wa sallim wa barik alaihi wa alaihi wa sahbih ala muhammad ya rabbi saldhi wa sallim wa sallim wa barik ala hi wa sallim wa barikatihim wa barikatihim wa harina al-husla bi huramatihim wa barikatihim 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 wa Hai itu gimana bawahnya ibu bisa ketipu 10 juta itu gimana menarik saya itu kelibat hutang Oh kelibat hutang kenapa dengar katanya disini Abah Madun bisa menggandakan uang Oh menggandakan uang ya makanya saya cari pinjaman Oh pinjaman itu sebanyak 10 juta nah 10 juta buat modal aja iya akhirnya kita juga bisa melatonir kan saya butuh uangnya 100 juta terus disini bisa menggandakan uang datanglah saya kesini saya kasih itu persyaratan semua ritual sama Aki Madun katanya dalam jangka dua bulan uang 10 juta menjadi 100 juta Oh begitu terus akhirnya sampai sekarang cair udah 100 juta belum udah dua bulan lebih nah terus ketika ditagi gimana ngomongnya katanya ngomongnya ada yang salah di saya tapi saya udah penuhin semua ritual dari dia ada yang salah kemahak katanya enggak boleh nginjek larangan saya udah turutin semua rituan dari dia tapi enggak ada uang 100 juta makanya saya mau minta kembali uang yang 10 juta itu saya kembali enggak enggak dikembalikan tapi orangnya bener disini ada rumahnya ada dulu kan saya udah satu kali disini ke diantara terus kalau ritual dimana di hutan dimana tadi mata di rumah sendiri ngeritualnya gimana di kamarnya dia Oh di kamarnya dia iya emang dia juga banyak tamunya gitu banyak Oh banyak berarti buka pincut gitu terus pernah nggak ditunjukin uangnya banyak itu pernah ditunjukin pernah saya lihat ditunjukin pasien lain gitu Oh bener itu uangnya nongol gitu Aduh yang ada bukan duit itu yang ada godong sama kertas Ibu percaya emang kayak gitu sekarang percaya awalnya percaya karena saya lagi peleng terlibat hutang yang kelibat lah hutang rentenir yang bunga digandakan lagi bunga nah ya ini untuk pelajaran ibu aja kan saya uang-uang kayak gitu terus enggak ada semuanya bullshit semuanya penipuan ada kalau kita pengen uang pengen kayaknya kita kerja cari lagi halal-halal begitu jangan yang kayak gini-gini enggak celah banyak yang berhasil berhasil dari mana itu mawis modus aja enggak ada banyak pasien dia yang bilang terima kasih ya itu magis orangnya dia aja bullshit biar semua orang orang yang datang disini biarpada yakin begitu coba jadi ketok lagi aja nih dari tadi coba diketok lagi pintunya dari tadi enggak dibuka-buka siapa tahu udah dibuka dia udah bangun kayaknya lagi ngemperut mu apa tuh berikutnya ketok-ketok lagi Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam ada apa ini Pak tengah malam kayak gini kayak enggak ada pagi saya Sarmen ini nganter ibu ini ya ini rumahnya Aki Madun bener ini ya bener Aki Madunnya ada lagi istirahat Pak Oh istirahat Anda siapanya saya istrinya Oh istrinya kalau boleh tahu siapa namanya saya istrinya Cetini Oh Cetini Cetini sehat Alhamdulillah ini saya membawa Ibu ini mau komplain sama Bama Madun gimana jelasin aja Bu suruh keluar Aki Madunnya saya ada perlu ini udah malam Bu kenapa enggak besok ini udah tengah malam akan tiap kesini siang nggak ada semangat waktu lagi kalau siang kesini udah nggak ada tanya kalau siang kan banyak tamu-banyak tamu tadi siang juga kesini nggak ada kemarin nggak ada orangnya kabur-kabur aja jangan ngumpetin aja ada terus di rumahnya saya mau ketemu sama hati saya mau minta pertanggungan jawaban Aki Madun Iya tapi ini udah malam Bu kenapa enggak besok aja nggak ada waktu lagi ya kan wajar aja kan pertanggung jawaban nih pertanggung jawaban ini di janji-janjiin penggaraan-penggaraan sama ibu ini Pak ya kan makanya enggak kena juga saya enggak ini ini nggak nyari mbak duduk dulu aja masuk silahkan coba sampein awal ceritanya gimana kronologisnya begini saya tuh dulu ke sini mbak Abah Madun keluarin uang 10 juta nanti gandakan jadi 100 juta dalam jangka dua bulan sekarang udah dua bulan lebih uangnya nggak ada mungkin itu kesalahan di kamu mana yang lain mas berhasil nggak ada kesalahan semua ritual yang diituin Abah semua diturutin itu pasti ada kesalahan di kamu lama gini aja saya minta balikin uang saya karena udah lebih dari dua bulan yang kata Abah mau kembali 100 juta nggak ada yang nggak bisa lah ini waktunya istirahat si Abah harus usahnya besok banyak kerjaan nggak bisa bisa berarti penipuan dong Emang adik tadi kesalahan nanti dulu duduk dulu jangan marah dulu saya belum ngomong emang tadi saya tertarik nih dengan penipuan apa seorang lain berhasil tuh gimana masih berhasil gimana ya penggandaan gitu Pak berhasilnya gimana investasi uang gitu nanti sebulan kemudian jadi bertambah investasi apa ini Ibu cerita sama saya itu yang 10 juta nanti digandain sama setan-setan gitu uangnya banyak iya yang lain kan berhasil berhasil kesalahan kesalahan apa emang Ibu emang melakukan kesalahan nggak pernah melakukan kesalahan dia semua ritual ritual itu apa semua ada yang salah dia ada yang nggak diturutin perintahnya Abah emang yang diperintah semua semua sudah itu sudah ngomong sama bayi semuanya sudah nggak ada yang kelewat-kelewat baru sampai sesajen sesajen semuanya karena semua semua itu berhasil Pak semuanya tuh berhasil cuman si Ibu ini aja nih yang rewel rewel kenapa ya rewel dia belum waktunya udah minta-minta wajar aja nih dijanjikan sebulan ngomong ya nggak bisa gitu kan ada itunya ada aturannya ibu dijanjikan sebulan kan sekarang sudah sebulan lebih kan sudah berapa sudah ada dua bulan ada dua bulan aturannya seperti apa saya mau minta balikin nggak aturannya seperti apa sok saya mau tahu aturannya aturannya kayak sesajennya adalah rangannya semua semua udah saya turutin ritual yang tahu si Abah sama si Ibu ini ya makanya Mbak ini kalau nggak tahu so panggil aja si Abahnya kesini so ngobrol kita duduk bareng jangan ngumpetin si Abah lagi istirahat nggak bisa diganggu jangan-jangan diumpetin ini bukan waktunya karena tiap kesini pagi nggak ada kesini pagi nggak ada terus kalau soalnya nggak ada ini makanya dari tadi saya nunggu dikepung sama saya karena saya tahu orangnya ada di dalam saya kesini saya baik-baik kok tidak ada mau ribut mau apa saya minta ibu ini kembalikan uangnya 10 juta ya nggak bisa Pak itu ada aturannya aturan dari mana tengah-tengah malam kayak gini iya kan saya sudah ngomong ini ibu kisit pagi kesini nggak ada seolah ditelepon juga nggak aktif malah nomornya diblokir nah ya kan pasien bukan seibu aja jangan-jangan bukan istrinya saya istrinya jangan bohong benar saya istrinya ayo panggungnya 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 nggak bisa ini udah malam mendingan pulang aja besok lagi deh kita ada nggak ada pulang berarti itu penipuan kamu ya seenaknya bilang suami saya penipu fakta enggak gitu banyak yang berhasil kamu yang salah itu yang berhasil kamu jangan bilang suami saya penipu ya saya bunuh kamu ya hari ini juga nggak takut maksudnya apa kayak gitu anda dibilang saya ikut campur ini urusan saya sama si ibu ini kamu nggak usah saya ikut campur mendingan kamu pergi sekarang juga Anda tadi ini bukan waktunya bertamu saya urusannya sama si ibu ini mending bawa pulang sama kamu enggak maksudnya tadi ya bilang Anda dibilang penipu nggak terima terus kenapa pakai kesehatan saya bukan penipu ya kan Anda bukan yang berhasil si ibu ini buat kesalahan mendingan sekarang kamu pulang bawa dia pergi sekarang juga oke Anda bukan penipu tapi kan suami Anda mungkin kamu jangan ikut campur kalau saya bisa matiin kamu kayak dia nah ini sekarang kamu pergi bawa dia atau saya hitung tiga dari sekarang lah Anda nggak usah so-so aneh jangan bikin saya emosi sekarang mau ribut apa mau damai sama saya nggak bisa uang udah nggak ada mau ngajak ribut kamu nggak usah ikut campur urusan saya sama si ibu ini saya sekarang sudah ikut campur so sekarang maunya apa saya sudah ikut campur Anda mau damai apa mau gimana nggak bisa nggak ada damai nggak ada nah mendingan kamu pergi dari sini bawa si ibu ini kalau saya enggak mau pergi biarkan aja bingcan ya bawah kamu kan yang bawa dia yang gak tahu saya mau nginep disini aja mau tidur sampai dianya nongol ya nggak bisa ini udah tengah malam Pak bukan waktunya namu mendingan bawa si ibu ini si bapak yang bawa si ibu ini kan ya saya yang bawa mau tengah malam mau apa saya nggak ada urusan bapak harus tahu cara-cara bertamu ini udah tengah malam nggak saya mau ketemu sama si saya hitung dari tiga kalau dari sekarang bapak nggak pulang tinggal dihitung aja sok dihitung benar ya ya dihitung nggak apa-apa dihitung aja ya terus dihitung nggak apa-apa dua Bapak nggak mau keluar ya terus emang kenapa ya tinggal dihitung aja ya bawa keluar ini kan saya nggak mau nginep disini mau sampai ketemu sama si ontohnya itu ontoh ontot kurang ajar penipuan bukan dia bukan penipu si ibu ini yang salah mendingan kamu pergi enggak saya enggak mau pergi ah 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 itu serang mana keluarin anda nih yang kamu pergi saya nggak takut sok terusan saya bisa bunuh kamu kayak dia oke sok silahkan kalau bisa kita nah hai terus sok terus secapainya semencretnya karena saya kesini datang baik-baik saya datang damai sekarang saya sudah ikut campur dan saya akan saya pites tuh kamu nggak bisa minta saya ya sok aja sok kamu juga nggak bakal minta saya eh ayo terus boleh saja yang bisa minta sini sok silahkan pites saya ayo terus keluarin semua aja najan pamungkasnya saya bisa bunuh kamu sekarang juga iya sok silahkan aduh nangkering nangkering lagi kayak manuk umprit yang ada jatuh tuh aduh eh apa yang merasuki pada dirimu tinggal ngomong baik-baik sama suaminya suruh suruh keluar saya mau ngomong ada sarmin dari Bandung nggak bisa mendingan kamu sekarang pulang nggak mau pulang saya ayo lawan saya oh gitu maunya berantem mau berantem dimana di kasur eh nggak usah usah di kasur disini mau berantem di kasur nggak usah terus gimana disini ya sok ayo lawan ayo sok lawan nah ayo sok nih saya undang deket nih sok terus serang saya pites nih saya pelorot dia nih celananya ok ayo ayo terus sok mau damai apa mau enggak nih mau ribut ribut ya sok ribut ayo ayo ribut sok sok ribut ayo terus ayo sok lep sabuk atas no tengah no oh oh non bangun bangun duduk saik nafas dari hidung keluar dari mulut terus saik nafas terus nah sekarang urusannya dengan saya ini ibu pengennya gimana mau diserahin sama saya atau gimana mau terserah saya atau apa gak usah ikut lagi biar nanti saya yang penting uang ibu kembali kan saya maunya terserah Akang dan saya maunya uang saya kembali yang 10 juta oh mau kembali serius kalau masalah melipat gandakan sekarang sudah kapok gak ada kan yang begitu-begitu saya pesan saya ini nanti saya sudah ulang uang sudah kembali jangan ngikutin yang kayak gini udah kayak gitu semuanya bullshit dan semuanya bohong gak ada semuanya gak ada penggandaan-penggandaan duit soh tungguin di luar ya nanti ini urusannya sama saya saya tungguin di dia tungguanku saya di dia selamat menikmati 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 selamat menikmati